Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Muten Rahasia Malik Sudah semua Paham Semua sudah tahu Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 jibalu au utti'ad bihil ardu aukul lima bihil mautah balillahil amru jami'ah Hai membetul diragukan male cuma tanggung dikikai fiaya Hai tengkene bismillahirrahmanirrahim Niki sadar ini kita bicara tentang tawassul kalau lampanya sedaya Niki diajarkan dididik supaya Nek badi nyanyuun utawa didungo Duma Tenggusti Allah Niku ojuk jujak jujak mawon kurang adab kurang sopan jadi supaya Kulopan jenengan didungo nyanyuun Duma Tenggusti Allah kwi adab lansopan temeriku dibun atur caranya Hai wabak tahu ilaihil wasilah Hai kadu sing dicontok noteng Alquran Niku banyak sekali doa-doa eforo rusul doa doa-doa eforo Nabi menawi kita perhatikan ya semua doa-doa rasul doa-doa Nabi butuh ninten sing jujak jadi sebelum doa itu sendiri dipanjatkan datang kusti Allah dikonten wasilahe robbana samikna mona diyayuna dilil imani an aminu birobbikum faaamana nembirobbana nyune mengket lankata ini kita perhatikan gaono dungo terus jujak jadi tawassul riyan termasuk sing sakit digawi tawassul didadik na wasilah asma'ul husnah walillahil asma'ul husnah fada'uhu biha saliani asma'ul husnah sing sakit didadik na wasilah digai tawassul dumateng kusti Allah termasuk ngemal baik amal soleh termasuk dari amal soleh ini ku nopo membaca Al-Quran jadi membaca Al-Quran ini termasuk sesuatu sing sakit didadik na wasilah kenek digai tawassul dumateng kusti Allah mulane poro kiyai poro wali baik syalab maupun kholab ini ku sering melakukan hal itu jadi moco-moco Al-Quran rumin nembi nungu paling tidak membaca fatihah dulu minim-minim membaca basmalah dulu nah nembi nungu jadi mboten aneh belas ketika poro ulama kita mengajarkan datang kulolan panjeningan sebelum doa baca fatihah sebelum doa baca sholawat dan pada akhir doa pun ditutup dengan sholawat ditutup dengan hamdallah ini ku tujuannya sopan tujuannya ini ku adat berarti yang ini ku seged mendapatkan apa yang diinginkan ini ku syarate kudu adab tanpa adab gagal ini ini contohnya mawan ini ini anak harap njaluk apa-apa ini orang tua ini ini ketika kita diawali dengan adab insyaallah hasil dari tanpa adab yang terjadi tidak sudah berarti yang ini tidak ada yang yang parngakan romo kalau betahakan arto setunggal juta jadi kalau saya tumbas pulsa romo kalau yakin kalau kereng-kerengi romo, ya serah mentoloh ya, di wet wet di pulsa, digawisnya ngapi-api enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak begitu ke pulsa ya, berkata, adab jajal ini orang adab ayo, buka itu, apa? awas, buka itu kira-kira dikira atau kira-kira dikira jadi, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu harus dengan ade kenapa malah terhadap Duma Tenggusti Allah dan itulah diantaranya malah ini Tenggusti dikira wabak tahu ilaihil wasilah jadi, termasuk ngemal soleh ini moco al-qur'an waduh, kalau babatirin lah, moco al-qur'an itu orang terus harus satu surat, waduh, enggak suratnya dua yasin ditutup, enggak, enggak surat al-qur'an jadi, moco al-qur'an itu tidak harus satu surat ya tidak harus satu ayat satu huruf pun itu kalau memang diniati bacaan al-qur'an namanya ya sudah bacaan al-qur'an dan sudah dikasih pahala nepancen ikhlas artinya bahwa satu huruf pun dari al-qur'an itu sudah nilainya adalah amal soleh suatu kebaikan sehingga satu huruf pun dari al-qur'an itu mpun syaget digunakno wasilah dalam du'a mpun syaget digawet tawassul untuk memanjatkan du'a dateng Allah lah terkait kalian masalah niku kita wangsul dateng basmalah basmalah niku sering diucapno bismillahirrahmanirrahim digayawasilah bahkan setiap kololan panjengan badinim bakno ngamal sing say apa itu ngamal berdoa berdoa niku termasuk ibadah niku ngamal say apa bersolawat atau yang lain sifatnya ngamal say say kan kita tawassul dengan lebih awal kita mau coba bismillah tapi lu'an sewu kadang-kadang itu di bismillahirrahim bereng kok gak nyander belah sih ranyambung belah kadang-kadang ini ganjaran ini nyambung gak nyambung kita kan betul saya kening kali paling-paling saya mau ngerasa kita kan bismillahirrahim barang bengkong aku pengen kenceng ya Allah ini kenceng bismillahirrahmanirrahim kenceng kok pancet bengkong ini ada beberapa hal ini dan bisa jadi sebabnya itu karena di dalam tawassul bismillahirrahim diri cocok karokai kan setiap sesuatu ini 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 sekecil apapun sehina apapun dalam tanda kutip tapi tidak ini yang diciptakan Allah disitu ada yang tidak pada yang lain ini termasuk Al-Quran saya mengatakan 30 dari 6666 ayat menurut yang mas huruf ini setiap huruf huruf satu dengan yang lain itu mempunyai sir yang berbeda dari sir setiap hurufnya itu punya sir dikasih sir oleh yang tidak ada pada huruf yang lain ini itu yang itu yang yang itu yang itu mustika jadi itu ada mustika ada mustika ada mustika mustika ini ini mustika ini sampai miliatan kadang-kadang ini mustika mustika gagak kalau ini gagak itu tidak itu itu mustika ini supaya gampang dibahami mustika jadi apa apa yang diciptakan Allah itu ada mustikahnya meskipun semut yang kecil ada mustikahnya cuma semut beleduk ini debu butiran butiran debu yang mungkin saja menurut kita tidak ada apa-apanya itu setiap butiran debu disitu ada mustikahnya dikasih mustika oleh ilmu hikmah itu tidak ada media ini artinya apa bahwa diantara para debu-debu itu mempunyai mustika yang berbeda sehingga kita langsung bismillah ini ini tawassul menggunakan basmala ini secara kaifiyah mustikahnya ini berada diantara mem dan non diantara mem dan non nya lafal rohman bismillah rohman nir rohman diantara mime rohman disini mustikahnya jadi ini tawassul menggunakan praktek berada berada di titik yang ini antara mem dan non Bismillah rohman nir ma setelah madan sebelum nir disini mustikahnya bismillah jadi jenengan tengriki niki doa sing mustajabah terkait karo fahlilai bismillah satu contoh jenengan kepingin menghafal alquran sangani kok rodok rendet jenengan wasilah bismillah hir rohman ketika jenengan lafal rohman hati penjenengan ya Allah berikan rahmat mu mudahkan aku di dalam menghafal alquran terus nir rohman Bismillah hir rohman nir rohman dan kebetulan sekali ini kan bacaannya panjang jadi tidak mengurangi dari hukum bacaan alquran itu sendiri jadi kesempatan rohman andai kata itu kosor pendek nah itu sulit mungkin kita masih tidak cukup waktu untuk merentak doa kita tapi mergok rohman ini bacaannya mat panjang maka seakan-akan kita diberi kesempatan disitu untuk merentak doa dalam hati kita tapi mbak tenusah di ucap orang saya katakan Bismillah irrohman ya Allah mudahkan aku dalam menghafal alquran cukup batin tapi titiknya disitu Bismillah irrohman nirrohi ini langsung bisa dipraktekan ya jadi dengan kagungan hajat dan pemawan datang Allah kalau memang kita tawasul dengan basmalah disitulah letak sirnya Bismillah Bismillah irrohman nirrohi ada kata untuk buak kesembuhan misalnya tetap pengeriku ini pasien misalnya namini fulan Bismillah Bismillah irrohman ya Allah sembuhkanlah si fulan ini dengan rahmatmu ya Allah nirrohim tapi ini kok di ucap ini di ucap ini di ucap diru niati Bismillah irrohman nirroh jadi kebetulan sekali rohman ini jadi cukup waktu untuk merentak doa di kata air ini datang Allah supaya air ini bisa mengubati dalam menyembuhkan Allah ini hanya bahasa majazi ini Ya Allah jadikan air ini Ya Allah dengan rahmatmu Ya Allah penawar racun misalnya Bismillah irrohman nirrohim Insya Allah langsung tajrib dengan yakini aku nyeweneng Allah air ini menjadi penawar racun dengan yakini usdadi saat itu juga kita mengucap Bismillah irrohman nirrohim langsung dipareng akan kena racun diunjuk 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 Insya Allah dengan izin Allah sangat tajrib dan wasilah seperti itu sangat sangat diperbolehkan bahkan orang mau diperbolehkan orang Al-Quran untuk wasilah termasuk Al-Quran disamping hudayyuhudaw wasifah jadi cara ini mengatakan jadi mungkin beda sehingga kita tidak mengatakan kaifiyah Bismillah irrohman nirrohim segala hajat panjenengan niat niat tawassul niat niat basmalah itu dijadikan wasilah sebagai kendaraan doa kita menuju permohonan datang gusti Allah niat yang maksuti tenggeriku niat supaya kita niat 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 pulang tasik pinten tahun niki kita harapkan urib niki bisa memberikan manfaat kepada orang lain termasuk nagingnya memberikan manfaat dengan ilmu tafsirnya misalnya untuk mengungkap di balik Bismillah ini tafsirnya apa saja mungkin kita diring menguasai ilmu tafsir mau memberikan manfaat terkait Bismillah dengan keilmuan ilmu alatnya mungkin mungkin kita masih belum bisa mengungkapkan tentang keilmuan alat yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini setidak tidaknya kita tetap harus bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri lebih lebih dimateng tiang sanes dengan Bismillah dengan yang paling mudah kalau mau membongkar tentang ilmu alatnya rahasia mungkin belum bisa kalau mau membongkar tentang rahasia tafsirnya mungkin belum bisa kalau mau membongkar tentang unsur fikihnya disitu mungkin masih belum bisa lah yang paling mudah kita manfaatkan dengan unsur hikmah ini Bismillahirrahmanirrahim langsung dipraktek di ilmu ini dipahami langsung dipraktek dalam hal mungkin terus dirasakan ini kita terus syukur setiap saat penjeningan punya hajat datang gusti Allah ini jangan sampai lupa jadi orang kalau sakit punya hajat datang setiap saat seiring perjalanan waktu detik demi detik kalau penjeningan punya hajat datang terkait hajat supaya hajat apa yang kita hajatkan ini menjadi terkabul menjadi sebuah kenyataan dengeriku berdoa bermohon datang Allah dan disitulah kesempatan kita untuk tawassul kita menggunakan tawassul ngangguh Bismillah Bismillah hir roh ma nir rohim ma ini cukup oke penjeningan di hajat cukup cukup misalnya hajatnya kerentek akan cukup rohman kondisi Allahumma dihajati cukup bismillah hir rohman hajatnya dengan apa gusti Allah mahat tahu dengan singkat simple mawan Allahumma dihajati mungkin dirasakan wos apa mawan helsing api ngicir pari biasanya kan bismillah rohman hir pari ya wos ganjaran tapi ini secara kaifiah akan lebih api lagi mulai tandur bismillah hir rohman nir rohman ya Allah dengan rahmat kawalasanmu dengan pari sukses tanduran ini insya Allah mungkin jenikan penak matune penak rapate metu suket garmi rapate akeh wah ya panen usum dengan kedah syatan basmalah caranya bis ya bismillah tidak membuat titik sirnya ini sampai ganjaran tapi akan lebih beruntung ketika panen dengan roh sirin bismillah hir ini menunjuk meskipun air mineral biasa merasakan keluhan sakit lambung sakit bismillahirrohmanirrohim jenikan menunjuk banyak biasa mawan orang rung tetap bismillahirrohmanirrohim jenikan bismillahirrohmanirrohim jadikan air ini obat yang penyakit ini tetap biasa rung bismillahirrohmanirrohim jenikan dahar rung bismillahirrohmanirrohim jenikan praktek kaifah bismillahirrohman ya Allah jadikan nasi obat untuk kesehatan kulo ya Allah jenikan rung bismillah jenikan praktek bismillahirrohman rung ya Allah dengan air wudu ini ya Allah jadikan obat jadikan tombol untuk kesehatan kulo luar biasa terlihat nilai ini pahala ini disamping pahala ini jenikan ngucap bismillah kalau amrin yubda bismillah jenikan oleh pahala tambahan yaitu pahala pahala doa itu juga ada nilai ibadahnya karena diperintahkan jadi disamping ada perintah ngawiti perkoro sing api dengan basmalah ini ada plusnya pahala doa merke bismillahirrohman orang gur diniati miwiti perkoro tidak tidak tapi disamping diniati miwiti perkoro sing saya doanya diniati bismillah ini diniati berdoa bismillahirrohmanirrohim ini potensi ini potensi hilang sia-sia bismillahirrohmanirrohim mengenai terus dirasakan insyaallah langsung terasa langsung keraus jadi nomor siji disyariatkan ini kalau penjangan miwiti perkoro sing saya dikongkong bismillah ada nilai ibadah tersendiri terus dikongkong bismillahirrohmanirrohim maksudkan dan niatkan sebagai doa wasilah doa ini ada nilainya nilainya ini dobel ini kita bicara tentang pahalianya bismillahirrohmanirrohim dikongkong bismillahirrohmanirrohim dikongkong bismillahirrohmanirrohim nyon ya Allah dengan rahmat kawalasan banjeningan ya Allah sembuhkan tiang sing tapi jati nonggo Nema Bismillahirrohmanirrohim Tengriko jadi Bismillahirrohmanirrohim Niko Nabi Bismillahirrohmanirrohim Sing nomor kali terkait kali Bismillahirrohmanirrohim Tiki wasilah Mboten satu ayat Bismillahirrohmanirrohim Niki sing kenek digawi Didadik na wasilah Digawi tawasul Tiap hurufnya saja bisa digunakan untuk tawasul Bise tok ini dua huruf Bis Ini kalau kita niatkan Al-Quran kan sudah membaca Al-Quran namanya Sudah masuk dalam kategori ngamal sholah Sudah bisa digunakan sebagai wasilah Bis Teng hati penjeningan Teguh Nyewun kusti Allah supaya diparingi Teguh Mil Ini kunnya jeningan niat na Al-Quran Dari Bismillah Dua huruf sudah Dari itu sudah masuk kategori bacaan Al-Quran Sudah masuk ngamal sholah Sudah bisa dijadikan sebagai wasilah Bis Nuh hati Orasa muni Bis Teguh Mil Luput Orasa ngono Gusti Allah tahu Apa yang menjadi hajat Bis Tengriki Teguh Mil Tengriki Luput Tengriki 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 Leput 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 Sambikolo Tengriki Itu Apa yang menjadi hajat Tawasul Sengriki Dediakan wasilahmu Dalam hal Kamu meminta keteguhanku Oh Huruf Al-Quran Bacaan Al-Quran Bis Apa yang menjadi hajat dalam hal kan jaluk luput soko sambikolo Al-Quran mil cuma gak usah diwacak dilapak mil luput lah kalau kita niatkan Al-Quran itu bacaan Al-Quran nonton ilmu diwamuk dicampur-campur bujat malah jadi ihana malah jadi menghinakan Al-Quran malah jadi pepiluan dalam Al-Quran tapi ni secara ilmiah secara kaifiah tidak mengurangi tata kerama dalam baca Al-Quran justru oleh pahala dobel pahala ni moco Al-Quran itu sendiri dan pahala doa mereka al-Quran nya kalau dijadikan wasilah untuk berdua Bismillah luput lah kuwati bismillahirrahmanirrahim jadi mengganti utuh di pendam dan ini tetap Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tidak mengurangi sama sekali tata tertib tata kerama dalam Al-Quran bahkan terkait kalau bacaan pun sama sekali tidak mengurangi mereka 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 mengungkapkan yang ada hati mereka jadi seperti itu campur mereka tidak ada hati mereka yang ada yang ada diungkapkan tetap itu Bismillah jadi mereka bismillah itu di Al-Quran di sunnah tidak tidak harus tutup sampai Bismillahirrahmanirrahim jadi mereka mereka berkata bismillah bismillahirrahmanirrahim 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 mereka dikait bacaan ini hanya diisi itu Bismillahirrahmanirrahim Allah kuwati maa kuwati bismillahirrahmanirrahim jadi ini cara ditafsir diketok ini namun diketok ini bisa teguh mil lubut lah kuwati maa kuwati bismillahirrahmanirrahim maknanya bis ya Allah kuwati keteguhan dengan wasilah bis baksini bismillah mil ya Allah kuwati lubut saking segala sambikolo dengan wasilah huruf bismillah mim karul lam mil lah ya Allah kuwati kekuatan ku kekuatan saking panjen dengan nik ditambahkan dengan kekuatan bismillah nah kekuatannya bismillah disebut noteng quran ande kata gunung ingin diratakan dengan bismillah rata ande kata bumi ini ingin dipotong potong dengan bismillah terpotong potong kekuatan bismillah tidak dirahasiakan lagi jadi tengah ku ya Allah kuwati tawasul datang panjenengan dengan kalimah panjenengan bismillah mugi-mugi panjenengan mari ini datang kuwati nomor sisi keteguhan keselamatan lubut dan kekuatan kekuatan yang sudah ada ini dari panjenengan dan ditambah dengan kekuatan bismillah ini bismillah terus diterus nopeng selikur ini sangat bahsyat luar biasa dan multiguna jadi dengan wasilah corong itu ampun segala hajat sampaian tak terkecuali dengan kagungan hajat datang gusti Allah dengan wasilah bismillah dengan kaifiah seperti itu sangat luar biasa jadi bismillah bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim ini dipirangkan rungan ini bismillah bismillahirrohmanirrohim 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 sampai yang selikur ini diri akan ngoten tapi ditaksir saya doa bis tegu mil luput lah kuwati ma'aku wati bismillahirrohmanirrohim ya Allah dengan wasilah huruf lam ha kalau nyon datang penjenengan kekuatan yang sudah ada dari penjenengan engkau tambahkan dengan kekuatan bismillah luar biasa terus bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohim dengan terus selikur dalam keadaan tahan nafas tahan nafas ini tidak ilmu ini maknanya apa orang mau bismillah dikongkong tahan nafas supaya semua diparing nafas Allah mulai dari rogo jiwa dan sukma ini ikut berperan aktif di dalam mengucap bismillah rogo ini ini secara simbolis diwakili lesan bismillah rogo tapi ini mau lambet di lengkap mengucap raya di rogo aku diparingi sukma di Allah akal yang sehat akal ini ikut berpikir bismillah bismillah ini mengucap rogo sukma tapi kalau penyelenggan selain rogo dan sukma kali Allah diparingi jiwa secara simbolis berupa nafas ampekan ini ku jiwa maka ketiga-tiganya kita libatkan supaya ikut berperan aktif di dalam mengucap basmallah mulai rogo sukma dan roh nafas bismillah irrohman irrohim ini makna ini apa di tahan nafas supaya roh supaya nafas secara simbolis berupa ampekan ikut terlibat langsung di dalam menfikirkan bismillah tujuannya mengucapkan orang kok bismillah katek nganggutah nafas kok ibadah non muslim tidak bisa seperti itu Al-Quran sendiri mengatur pernafasan di dalam bacaan mulani ono wakaf sing lazim ono wakaf sing mujawas dan sebagainya itu mengatur pernafasan supaya nafas kita ikut terlibat di dalam kiru'ah jadi bis tegumil luput lah kuwati ma'aku wati bismillahirrohmanirrohim 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 ngantes pengselikur tengbatin macone nek penguatan jaringan tutup yah 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 peng tiga 6 di lepas ini kaya yah 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 ini disyariatkan ini 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 Muhammad huwa ko idun dia duduk huwa ini membuktikan bahwa hu bukan sekedar isim dhamir tetapi salah satu dari asman gusti Allah yah 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 asma batin melani Allah huwa lhohiru wal batinu nekwis hu mahluk orang yang kenal sapa pengiraanmu muhammad hu sapa hu kui dimunculkan allahu dia adalah Allah jadi maksudnya ini nabrak syariat belas bismillah bismillahirrohmanirrohim 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 peng selikor mengganti tutup yahoo 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 peng tiga menambahin jendengan tiapakan temriki mpon temriki ini jendengan mon saget digunakan sebagai ihtiyar untuk kesembuhan untuk keselamatan untuk kirizikian untuk segala nopamawan baik dalam keadaan jarak jauh maupun jarak dekat misalnya untuk kesembuhan naik jarak dekat tiangnya saya gede sentuh sing lorah apa ini pak di tanganku cukup bismillahirrohmanirrohim dengan izin Allah dengan fazilahnya bismillah luar biasa tajrit nah ini ini misalnya jarak jauh cukup ini kalau kan pun terisi cukup jarak jauh kita nyewen dateng kusti Allah kita lepas saja melalui media angin allahu akbar semen rasa dalam rasa ini sudah merupakan cahaya saking kusti Allah yang larut dibawa oleh angin ini dengan media angin dan kita bayangkan sudah masuk pada sasaran cukup dari jarak jauh jarak dekat bisa ini kunci ini tetap ini abra'u min hawli wa kuwati ya Allah sesungguhnya aku tidak punya daya tidak punya upaya nopo nopo blas kosong ya Allah nah jadi kunci ini kita ngerti ilah hawli kaw kuwati kak kula hanya bermohon sekaligus berharap batang bayang dan kekuatan panjeningan tok sebab kula ini kosong lemah nol tak ada daya tak ada kekuatan sama sekali kekuatan Allah ini cuma kita dikasih kesempatan untuk menjadi talang menjembatani laliku jadi bis tengah teguh mil luput lah kuwati maknanya ya Allah kulonyuun dateng panjeningan kuwati nah nih jadi kekuatan kuloh kekuatan sing di paring Allah jadi bis teguh mil luput lah kuwati ma'aku watika maknanya Allahumma ja'al ya Allah ija'al panjeningan dan dosakan ya Allah kuwati kekuatan kuloh yang ada ini ya Allah ini juga dari panjeningan ya Allah sama dadek kekuatan kuloh ini bergabung ma'aku wati bismillah bersama dengan kekuatannya bismillah bayang bergabung bergabung kekuatannya Allah yang dititip kuloh panjeningan dahsyat luar biasa ini ditahan dikunci kali yahoo 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 masukkan pohon ini sakit dimanfaat nah sepenting inti ini siji kulohlan panjangan berdoa dateng Allah dengan secara kaifiah ilmiah dan berdoa itu sendiri adalah nilai ibadah insyaallah ada pahalanya selain niat membaca Al-Quran selain niat ibtida ul hoer jadi dobel-dobel dan intinya kulohlan panjeningan selalu berharap berusaha bagaimana sisa-sisa hidup ini bisa memberikan manfaat pada diri kita sendiri lebih-lebih memberi manfaat dateng tiang sanes dengan cara bismillah nikau ini sekedar untuk mengisi jumlah akhir di bulan saban mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat nikikulampun ridho kolosah kolok ijajahkan dumateng panjeningan mugi-mugi dadeso ngilmu sing manfaat barokah di idhnillah bisurril fatuhah aduh aduh minnas shaytani raja bismillah rahman rahim alhamdulillah rabb alamin ar-rahmani rahim maliki yawmiddin iya kanakbud wa iya kanastain wa iya kanastain ihbina surat al-mustaqim surat al-lazina an'am talihim gairil mawlu bi'alihim walad dholin amin makatan kirang langkungin nyurun agungi pangapun subhanakallahumma wabiyahamdika ashwadu allah ilaha ilah anta astagfiruka wa atubu ilawik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh